Pertempuran sengit antara Israel dengan Hamas membuat ribuan korban mergan nyawa. Jumlah korban tewas per Senin 9 Oktober pagi, korban tewas di Israel mencapai 700 orang. Kemudian jumlah korban luka yang kini berada di rumah sakit mencapai 2.243 orang. 22 orang di antaranya berada dalam kondisi kritis dan 343 lainnya mengalami luka berat. Sementara buntut serangan balasan Israel, ada sekira 413 warga Palestina tewas. Jumlah korban tewas dari kedua pihak negara masih terus bertambah. Diketahui bahwa operasi Badai Al-Aqsa terjadi pada Sabtu 7 Oktober dengan Hamas mengirim ribuan roket ke Israel. Operasi pasukan Hamas itu terjadi setelah meluasnya serangan pemukiman Israel. Tak hanya itu, serangan itu juga dipicu meningkatnya ketegangan di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur dan tingginya angka kematian warga Palestina. Selain menyerang paramiliter, Hamas juga diklaim menyerang warga sipil. Militan Palestina itu diakini memiliki puluhan tawanan, termasuk anak-anak. Sementara upaya penyelamatan para korban yang terluka juga terus dilakukan di Gaza. Namun Kementerian Kesehatan di Gaza dan perawatan medis di lapangan mendapatkan kendala karena Israel memutus aliran listrik ke wilayah tersebut. An setidaknya 600 orang meninggal dunia. Jangan lupa subscribe ya!